Yang di Gondokusumo, MB, CEO Dr. Yanti, Stem Cels, akan mencanangkan Medical Turism. Hadiri Rakernas, AIS HETI A3, bersama ASITA, membangkitkan pariwisata Indonesia yang inklusif dan kolaboratif. Jakarta, 24-26 November 2022. Satu, dua, tiga, oke. Selamat si Hari, Hari. Dari Dr. Yanti, Stem Cels Klinik. Kita ada stem cell, kita ada yang sama. Stem cell, ya. Itu ada biliknya di Jakarta, Surabaya, Bali, di Bandung. Jadi, Stem Cell ini untuk regenerasi untuk sel-sel. Jadi, kita sekarang wakil menggalakan Medical Turism. Jadi, kita gunakan pasien-pasien dari Amerika, dari Asia, dari Korea, dari Korea, dari China, di Indonesia, untuk perawatan Stem Cell. Di kota Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung. Jadi, baru pertama kali di Indonesia, Pak, diadakan Medical Turism ini, Pak, ya. Medical Turism, tapi Stem Cell. Stem Cell. Juga, untuk awet muda. Awet muda. Jadi, Stem Cell ini bisa digunakan untuk umur yang 50 tahun ke atas. Jadi, efeknya, Stem Cell meningkat, yang pertama. Kedua, dia, seksnya kembali normal, di umur 30-an. Iya. Stem Cell kembali sebuah-sebuah 30-an. Iya. Jadi, satu sekali. Jadi, ini kan dunia baru Stem Cell di Indonesia. Kita pakai Stem Cell ini, menggunakan dari FET-nya kita sendiri. Yang pertama kita sendiri, atau nanti dari Purnero. Yang pertama kali. Sebetulnya, diri saya, Dr. Yanti, ini dia dokter estetik, juga dokter alis Stem Cell. Iya. Dia sekolah lagi di Gersiung, dikatal yang lalu. Terus, sebenarnya tidak sama, nama Global Stem Cell dari Amerika. Ini sangat grup Stem Cell yang terbesar di dunia. Iya. Dia ada di tiga bulat negara. Untuk biayanya, berapa? Kira-kira, Pak? Kira-kira, Pak. Kurang lebih 100 juta, karena penyakitnya. Oh, iya. Jadi, biasanya penyakitnya itu yang seperti diabetes, botak, atau sakit disertinya, atau dunia, atau untuk anti-aging. Ada lagi, tidak bisa untuk wajah. Wajah juga bisa, Pak. Jadi, itu bisa gini, flag-flang, brinkler, tanda-tanda. Jadi, hasilnya bisa cepat, besoknya langsung datang ke arah. Jadi, prosesnya satu hari kerja, Pak, ya? Iya. Itu di infus. Infus. Atau di operasi di sini. Kurang lebih tiga jam. Tiga jam, Pak, ya. Tapi, makanya, itu harus setahun sekali. Setahun sekali, ya. Tapi, Stem Cell ini, ada dua penyakit yang tidak bisa menyembuhkan. Itu adalah kanker yang tidak bisa. Kanker tidak bisa. Dara tinggi tidak bisa. Dara tinggi tidak bisa. Itu saja dua penyakit, Pak. Ya, hanya bisa. Jantung bisa juga? Semuanya bisa. Wih, seluar biasa. Yang gak bisa dua itu. Dua itu adalah dara tinggi. Tapi, harus dilakukan setahun sekali. Oh, sekali. Tapi sebelumnya, harus di cek lab sama dokter. Sebelumnya, medikal check-up dulu, Pak. Kita ada di Mall of Indonesia. Sudah terganti di Stem Cell Klinik. Di mobil 8. Di mobil 5B. Silahkan. Kita sekarang, kliniknya ada 6. Jadi, ini nanti Januari. Ini pembukaan yang di Jakarta. Di Mall of Indonesia. Ambil. Silahkan untuk para pembaca kita, untuk berkunjung ke klinik di Moe Indonesia, Pak. Ya, mau di Kelapa Gading. Ya, di Kelapa Gading. Jadi, bisa masuk ke sana. Bisa konsultasi dulu. Setelah itu, baru dilihat hasil lab-nya. Dan disitu, jentuin untuk perawatan apa yang mau. Luar biasa, Pak Eri. Makasih banyak, Pak Eri. Terima kasih. Terima kasih.